Intro Yo guys, selamat kembali di channel Sanjuro Puto Arnold Hari ini kita berada di Tanakhlot Di salah satu pura di daerah Tabanan Dan deket-deket Canggu guys Ah, mari kita lihat seperti apa tempat ini Ini tempatnya terkenal juga Gara-gara tamu disini banyak seluruh dunia Guys, jadi sebenarnya Tempatnya ini lumayan besar Banyak sekali disini pendatang Emang terkenal sih tempatnya ini Karena disini itu seluruh dunia orang-orang disini itu Mau lihat apa ya Kayak pura, tapi pura itu berada di dalam laut gitu guys Jadi yang anehnya disana, di belakang pura itu Airnya asin ya Kalau di depannya itu kayak air biasa dia guys Itu yang aneh disini guys Jadi orang itu kadang-kadang heran Padahal pura itu berada di laut gitu loh Tapi kok airnya nggak asin gitu loh guys Di tempatnya ini sebenarnya saya rekomendasi banget buat kalian yang ke Bali Karena disini tuh indah banget Dan kalau kesini tuh sekitar sore-sore Karena pagi airnya masih pasang guys Kalau sorenya udah lumayan turun gitu loh Jadi kalau kalian kesini itu enak banget Bisa nyampe ke pura Karena kalau airnya lagi pasang kalian nggak mungkin bisa gitu Sekarang kita mau jalan dulu Dan ya lihat seperti apa sih puranya di tengah laut ini guys Mari kita jalan Oh guys lagi perjalanan Nanti sempet berhenti gara-gara banyak orang Aduh ada jero, ada jero Jero apa nih gitu Jadi banyak orang disini juga tau sama aku Ya semoga aja bisa sampai di seluruh Indonesia Dan kalau bisa seluruh Malaysia dan Astung Kare Semoga aja bisa seluruh dunia tau sama jero putu Arnold Yang akan membantu semua orang di Indonesia di awalnya ya Ya dan sampai sekarang masih menunggu 100 ribu subscriber Karena 100 ribu subscriber gue bakalan botak guys Bikin video botakin diri sendiri guys Itu menurut saya akan keren sih Keren banget ya Bule ada botak jadi youtuber Tapi aku sih nggak cocok karena kepala aku besar ya Tapi nggak mau nggak mau ya harus guys Muzik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kalau kalian kesini dan mungkin ngajak guide atau siapa jadi dia bisa cerita sama kalian pura ini dibangun oleh tahun ini terus pura ini dipakai untuk upacara yang lain seperti yang berbeda gitu guys jadi habis ini kita mau lanjut ke dance keca, disini ada keca dulu gak ada tapi sekarang baru-baru ini aja sih buka dance keca dan gue kurang tau ya tempatnya dimana, masih nyari kemungkinan di area-area pantai gitu guys jadi yaudah deh ayo kita cek dulu tempatnya mungkin bener, mungkin tidak saya juga gak tau soalnya baru-baru aja ada keca disini jadi kalian juga tau keca dance tuh seperti apa sih gitu loh ada ini guys bapak-bapak dari Bali kembar kembar kita tuh kembar katanya kembar siam yang bilang itu kita tuh kembar siam kembar siam, siam oli siam oli cuman beda di kulit aja ya beda kulit aja kanan kita sama ini kembar dari Rusia ini kembar dari Bali tapi jadinya kembar Bali deh kembar keca masih kembar-baran, ya ntar ada keca disini guys tapi masih nunggu nih keca and fire dance Romeo and Juliet story kalau kira-kira bagusan disini apa di Uluwatu kalau karakter kayaknya bagusan di Uluwatu bro waduh bagusan di Uluwatu harusnya tadi ke Uluwatu gitu karakter monkeenya tuh loh lebih, lebih hanu ada monyetnya disini? enggak oh, white monkey oh, white monkey oh, white monkey white monkey waduh, aku dibilang white monkey aku dibilang white monkey ini pakaian-pakaian putih itu dibilang white monkey hanuman namanya hanuman hanuman nih hanuman dari Rusia guys sebenarnya ini kalau dibilang bule, bule ya bule, enang tapi kalau munyi apa bahasanya tuh kayak orang lokal asli mekladokan bahasa mekladokan mekladokan miks mekladokan kalau beli nasi campur beli nasi mekladokannya kalau beli nasi campur dikasih harga 50 ribu pertamanya waduh baru keluarin bahasa Indonesia kalau enggak bahasa Bali tuh kasihan deh lu biasa harga bule gimana makanya enak kalau ngomong bahasa Bali tuh kemana-mana orangnya awalnya heran karena dulu aku pernah di stop sama ya petugas di jalan lah gitu dibilang ya kaget ya pas aku keluarin bahasa Bali langsung dikasih jalan gitu aku lihat deh waktu Kamodo ditertampul kan dimintain tiket iya oh you have to buy tiket gitu nah Bali nih kulitnya doang bule ada juga yang bilang albino albino iya pak saya albino tapi albino yang bisa pasang Rusia rame orang India sini acaca nehi nehi namaste 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 ya pokoknya gitulah guys kalau disini tuh biasanya ya pendatangannya banyak tapi kalau buat sembahyang juga bisa kok disini tapi aku enggak tahu dari tahun berapa ini tempatnya aduh itu sejarah yang mengatakan kusing kusing udah lama oh lama juga aduh gila 400 sebelum Mas Ehi sebelum Mas Ehi semua pura di Bali pasti sebelum Mas Ehi wuih yang paling lama kan ini Patu Karu enggak yang paling lama udah pasti Besaki oh iya Besaki pertama ya dulu tuh kan enggak boleh orang-orang biasa ke Besaki tapi sekarang kan udah bebas bebas biar gimana ya udah untuk di turistik biar bebas gitu loh orang semua kan juga bisa ke sana jadinya kan enak tapi itu udah itu udah masalahnya kan masuk ke beda-beda-beda dengan disini tanah lot ya disini emang sih pura tapi kalau visata masuk enggak pakai sarung nah itu ya aku kan ngerti kok bisa gitu ya ini ada aku Arnold Jero putu Arnold enggak jero enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak pernah nang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih lah kalian sudah nonton video saya jerokutu arnold jangan lupa like, komen, dan subscribe indah sekali, mantap guys see you in the next video peace out